Halo saya Dimas, kali ini kita akan membahas tentang ingin gulingkan pemerintahan Jokowi Amin 16 terduga teroris terafiliasi negara islam indonesia ditangkap. Berikut ini pembahasannya tentang ingin gulingkan pemerintahan Jokowi Amin 16 terduga teroris terafiliasi negara islam indonesia ditangkap. Suara Sulsul.id Kepala Bagian Bantuan Operasi Kabat Banox, Data Semen Khusus, Densus, 88 antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan dengan belas tersangka dugaan tindak pidana terorisme yang ditangkap di Sumatera Barat. Jumat 25 atau 3 terafiliasi dengan kelompok negara islam indonesia, NII, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau. Khusus, kata Aswin saat dikonfirmasi di Jakarta. Senin 28 Maret 2022, kelompok tersebut berencana ingin menggulingkan pemerintahan RI yang sah lanjutnya. Para tersangka teroris itu terhubung dengan kelompok NII di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Serta merekrut anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Aswin menyebutkan tersangka teroris tersebut juga memiliki keinginan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi syariat Islam secara kafah. Mereka rutin berlatih melakukan kegiatan idat, latihan alam militer, tambahnya, bahkan merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan, katanya. Tim Detasemen Khusus, Densus, 88 antiteror Polri menangkap 16 tersangka dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Sumatera Barat. Sumbar, Jumat, 25 atau 3, dengan rincian 12 tersangka ditangkap di Kabupaten Dar Masraya dan 4 tersangka lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Aswin mengatakan Densus 88 antiteror Polri terus berupaya maksimal untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dari ancaman teror, termasuk yang ingin menggagalkan roda pemerintahan sah.polri akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara. Ujarnya, Polri sebut kelompok NII, sumber ingin gulingkan pemerintahan dan kepala bagian penerangan umum divisi, Umas Mabes Polri Komisaris Besar, jatuh terpilihan dokum membeberkan peran 16 tersangka kasus terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 antiteror. Para terosis tersebut berasal dari jaringan Negara Islam Indonesia atau NII wilayah Sumatera Barat. Secara garis besar, keterlibatan 16 tersangka ini berkeinginan mengubah ideologi negara, dan memiliki niat untuk menggulingkan pemerintah pusat apabila NKRI sedang mengalami kios. Ujar dia dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 28 Maret 2022. Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam melakukan berbagai kegiatan latihan ala militer secara rutin, serta merencanakan persiapan logistik atau persenjataan. Bahkan melakukan perekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak di bawah umur. Kemudian juga terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, kata Gatot. Menurut Gatot, 16 tersangka tersebut ditangkap selama periode tujuh hari ker belakang dan merupakan pengungkapan struktur jaringan NII di tingkat pusat dan daerah. Dari 16 tersangka tersebut, 12 diantaranya ditangkap di Kabupaten Dahmas Raya dan 4 lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Mereka 16 disangka melanggar, pasal 15 jangko pasal 7 dan atau pasal 5, belas jangko pasal 12, ayat 1 UU nomor 5 tahun 2008, belas tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Untuk rencana asingnya, Gatot melanjutkan Rensus 88 masih belum mengetahuinya dan masih mendalaminya. Soal rencana asingnya masih kita dalami tunggu di ukdata selanjutnya, katanya. NII berawal dari gerakan pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosowirjo. Ia ditangkap dan dieksekusi pada 1962. Gerakan yang tak diakui itu lalu terpecah menjadi kelompok teroris di Indonesia. Salah satunya jamaah islami ya, JI. Nah itu tadi pembahasan tentang ingin gulingkan pemerintahan Jokowi Amin, 16 terduga teroris terafiliasi negara Islam Indonesia ditangkap. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Poleransi. Nah itu tadi pembahasan tentang ingin gulingkan pemerintahan Jokowi Amin, 16 terduga teroris terafiliasi negara Islam Indonesia ditangkap. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Poleransi. Salam Poleransi.